Yo, what's up guys? Apa kabarnya nih? Baik-baik aja kan? Ketemu lagi di Ronde Channel Kali ini aku akan membahas tentang Cara melupakan status jumlah kalian Tentunya setelah yang satu ini Yo guys, pasti di antara kalian Yang melihat mukaku ini Pasti ada yang jumlah kan? Ya kan? Oke, tapi tidak semua jumlah Tapi pasti ada kan? Nah, video kali ini akan saya bahas tentang Cara untuk melupakan status jumlah kalian Gak usah lama-lama Langsung saja, kita mulai Yang pertama, kalau kalian lagi sendiri Memikirkan tentang jumlah-jumlah dan jumlah Sebaiknya kalian melakukan hal yang positif Seperti contohnya main futsal, main game, atau bermain musik Tapi ingat, jangan bermain musik yang galau Nanti kepikiran lagi jomblo-nya Ya kan? Hei bro Enak bener lo? Ya dong main game kan enak bro Malah minggu nih, jomblo, gak ada kerjaan gue Aduh bro bro, padahal pusing lo bikin-bikin jomblo bro Mendingin lo lah, main game lah, temenin gue lah Ha? Main game ya? Iya dong Kayaknya enak nih Iya, daripada kita pusing-pusing menggiririn jomblo kan Kalau jodoh itu udah ada yang atur bro, aman aja Mending main game dulu kita bro Bener juga ya Kayaknya seru nih Seru dong Nah, yodah Udah, kita main ini ya Lu pake apa bro? Gue pake Real Madrid Aduh, pasti dong Aneh M.U kan? Pake M.U dong M.U Udah, ayo Oke, kita mulai ya bro Iya Oke Ya Ya Aduh, gue slidik nih Gue slidik nih Yes Nah, itu yang pertama Yang kedua Usahakan kalian berkumpul dengan teman-teman yang baik Atau komunitas yang baik Pokoknya harus yang bermanfaat Aduh bro, bro Nape Nganes banget nih bro, bro Tiap malam minggu gini-gini amat ya Bener juga ya Ada orang pada ngapelin teman-temannya pacar-pacarnya bro Iya Lah kita kini-kini doang Aduh Aduh bro Nasib jomblo-jomblo Iya Gimana ya caranya ya? Aduh, ada Bisa ngasih solusi ke kita ya bro Iya Melupain masa-masa jomblo ini bro Bener juga ya Aduh Selamat minggu Hmm Lagi ngasih nih Hebar Enggak pak Lagi ngorong-ngorong biasa aja Seru Tapi dia tuh kan pada mana galau Aduh kok tau sih bang Pada kagak galau ya Malah minggu gini-gini doang Pasti lagi ngobrol kejombloan kalian kan Aduh Aduh Jadi Untuk kaya dan baca ini Seperti kamu kan suka Olahraga Ya bang Bukan hal positif Seperti Mindful sound Isu atau bergabung-gabung Dalam komunitas-komunitas yang positif Share sharing, gathering Dan berbagi-bagi Lujuknya ya bro Begitu Berarti belum Oh iya bang Oke lah sama gitu bang Gini Masjid cantir di tangan kiri Layar dari kanan-kanan Oh iya bang Aduh Ingat Ingat Bener juga Anak kecil yang mikir jodoh Belajar yang rajin Oh Oke Siap bang Siap 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 Nah Itu contoh yang bermanfaat Kalau tidak bermanfaat Saya Gak tanggung jawab lo Iya kan Yang ketiga Alang kebaiknya Jika Kalian pernah jomblo Aku ya juga Untuk Masrah Berserah diri Kepada Tuhan Tapi Kita harus terus Berusaha Dan beribadah Berserah 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 Atau Laki-laki Yang terbaik Untuk Kalian Jadi gak usah takut Dengan jomblo Atau Masuk saya Dan yang keempat kali ini Kalian Nikmati saja Jomblomu Gak usah Dipikirin Pokoknya kalian nikmati saja Jomblo kalian Dengan cara Ngobrol Bersendagurau Sama temen Supaya Kejombloan kalian itu Menghilang dari otak Atau pikiran Bersendagurau Ehh Eh bro Ya bro Sendirian aja lo Kayak tiang listrik lo Ah Dasar jomblo Ah Kayak lo gak jomblo aja Oh iya ya Gue jomblo juga terlihat Anjir lo Aduh Tapi Gue jocoba dong Shhh Apa itu jocoba? Jomblo jomblo bahagia Wih, kayak gue dong Joker Jomblo keren Dasar jomblo lu Lu jomblo juga Kampret lu Jomblo itu harus dinikmatin Bukan untuk ditangisin Ya kalau kalian nangis, cengeng kalian Ya enggak? Aku ya kadang-kadang Yang kelima adalah Takmir woy Eh anjir Lu tuh jomblo nya udah takmir tau Makanya lu Kalau mau dapet jodoh lu jangan diam-diam di rumah aja Diam-diam baik lu Waduh, gitu amat lu Kalau lu cuma di rumah Emang ada tuh cewek yang mau deketin lu Mau lu jomblo sama berhidup Mau lu Oh iya ya, bener juga ya Gue mau keluar nih Lu mau ikut gak? Siapa tau kita ketemu jodoh Ting-ting-ting Shhh Ya bro, gue ikut dah Tapi tunggu selesai vlog ini dulu ya Gue kelarin Oke, sudah itu kita keluar Yaudah, gue tungguin ya Oke Oke guys, itu tadi Cara untuk melupakan status jomblo kalian Kalau kalian ada cara yang lain Tentang untuk cara melupakan jomblo Silahkan komen di bawah ya Tak tunggu Oke Woi, cepetan woi Edda bocah Sabernapa? Iya, iya Abis ini gue keluar Oke Sampai disini dulu Video saya kali ini Ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam Ronde Channel Bye-bye Cepetan woi Cepetan woi Agak sabar amat lo Cepetan woi Cepetan woi Cepetan woi Cepetan woi